Halo kawan-kawan bersama Ah Haryanto di lokasi jalur Tenggora Trosobo kawan-kawan saat ini saya meliput pada waktu jam menunjukkan setengah 12 kawan-kawan kondisi jalur Trosobo ini seperti anda lihat di jalur di video ini terlihat volume kendaraan tidak begitu ramai tapi tetap selalu waspada kawan-kawan yang melitas di jalur ini karena semakin volume kendaraannya semakin turun akan ada korelasi kecepatan semakin naik kawan-kawan dan tentunya untuk anda yang sedang melintas atau berkendara tetap selalu waspada kawan-kawan tetap selalu waspada dan fokus terhadap jalur yang anda lewati kawan-kawan saya sangat menyanyangkan banyak kejadian kecelakaan yang barusan di tol sangat disayangkan sekali kenapa hal itu bisa terjadi kawan-kawan jadi kesampingkan ambisi anda untuk cepat nyampe utamakan kondisi anda jangan paksakan jangan paksakan anda bergerak jika anda staminanya tidak mendukung kawan-kawan kejadian kecelakaan itu sumbernya dari individu pengemudi tersebut kawan-kawan tetap pada pengemudi kawan-kawan karena apa ketika kondisi pengemudi tidak stabil kejiwaannya karena bisa dipengaruhi kondisi fisiknya lagi tidak stabil atau tidak fit kan kawan-kawan atau terlalu capeknya ketika kondisi fisiknya staminanya sudah lelah akan mempengaruhi kondisi psikologisnya kawan-kawan kondisi psikologisnya kondisi mentalnya kondisi kejiwaannya jadi ketika ada yang harus diperhatikan terutama jarak jarak kendaraan dengan kendaraan lain itu seharusnya menjadi standar kita itu tidak di pedulikan tidak diperhatikan atau diabehkan kawan-kawan melainkan tetap ketika ada pemicu kendaraan yang cepat maka ingin melaju cepat pula kawan-kawan begitulah yang terjadi di tol karena keadaan keadaan jalannya yang mulus karena kan jalannya kencang sehingga menjadi berkendara dengan gaspor akhirnya ketika ketika ada hal yang tidak diinginkan atau tiba-tiba tidak terduga kejadiannya seperti di depan berhenti mendadak karena kecepatan tinggi dan jarak yang terlalu dekat mengakibatkan tidak bisa menghindari atau nabrak depannya begitu juga di belakangnya kawan-kawan begitulah yang terjadi akhirnya menjadi tabrakan beruntun kawan-kawan kenapa hal ini bisa terjadi kawan-kawan ini bukan kita menyalahkan tapi menjadi pelajaran kita semuanya dengan kejadian tersebut bahwa kita harus berhati-hati bolehlah anda melaju dengan cepat tapi ada yang harus menjadi perhatian kita menjadi dasar kita stamina kita dan jarak dan kondisi kendaraan anda itu apakah memungkinkan untuk melaju dengan cepat begitu kawan-kawan dari jalur tengkorak kawan-kawan jalur tengkorak rosoboh saya kembali melalui jalur kampung kawan-kawan di mana kita akan melintas jalur jalan kelinci yang bisa hanya dilewati motor kawan-kawan kita akan melihat bagaimana suasana di pedesaan jalannya ini ketika malam memang gelap kawan-kawan karena ada beberapa penerangan yang jaraknya agak jauh tapi jalur ini merupakan jalur pintas daripada kita melintas di jalur tengkorak yang sangat berbahaya mending lewat jalur sawah ini karena begitu sepi ini jalannya pemandang anjungan hijau dan kita tidak tidak kita tenang melintas di jalur ini tanpa tanpa kita tegang di melewati jalur tengkorak ketika kita melintas di jalur tengkorak dengan jalur di ini merupakan jalan desa sidorjo kawan-kawan jadi ini merupakan jalan pintas di jalur tengkorak yang menuju desu dusun semampir melalui jalur tengkorak yang melintas di gang sidorjo dimana yang dekat dengan alfa kawan-kawan gangnya bersebelahan dengan alfa jadi setelah melintas di jalan persawahan kita akan melintas di jalan dusun semampir ah ini merupakan dusun semampir kawan-kawan seperti yang anda lihat dimana pemukipannya di depannya banyak sawah dan dengan keadaan jalan yang tenang membuat pengendara tidak begitu nyaman tentunya dalam hal ini berkendara juga jangan kencang-kencang karena kalau lewat jalan seperti ini yang ditakutkan anak kecil biasanya keluar dari rumah bisa nyelonong ke jalan itu yang bisa dibatkan kecelakaan oke kawan-kawan sekian terima kasih halo guys jangan lupa tonton terus ahi dan jangan lupa subscribe like comment and share ya makasih terima kasih